Halo sahabat semuanya, jumpa lagi dengan Mimin di channel Putra Silampari. Pada video kali ini Mimin akan mengulas deretan artis tanah air yang melahirkan buah hati mereka di sepanjang tahun 2022 ini. Tahun 2022 ini tanpa terasa akan segera berlalu, dan tinggal menghitung hari tahun 2023 akan segera tiba. Di sepanjang tahun 2022 ini, banyak peristiwa yang telah terjadi, tak terkecuali dari kalangan artis tanah air, mulai dari artis yang meninggal dunia, bercerai, menikah, hingga melahirkan anak. Seperti yang dialami oleh 17 artis berikut ini, di tahun 2022 ini tampaknya menjadi momen yang membahagiakan bagi mereka, pasalnya, para artis ini baru saja menyambut kelahiran buah hati mereka. Ada yang melahirkan anak pertama dan ada juga yang melahirkan anak keduanya. Daripada sahabat penasaran, silahkan tonton videonya sampai selesai. Mimin dari channel Putra Silampari, telah merangkumnya untuk sahabat setia channel ini. Yang pertama ada Uut Permatasari. Pada tanggal 1 Juli tahun 2022, penyanyi dangdut pemilik nama asli utami Surya Ningsih alias Uut Permatasari melahirkan anak keduanya yang berjenis kelamin laki-laki. Putra keduanya tersebut, diberi nama Rafai San Rakan Atalah Pulungan yang mempunyai arti pemimpin yang berderajat tinggi yang memiliki hati mulia anugerah dari Allah dan keturunan dari Pulungan. Selanjutnya yang kedua, Gracia Indri. Tanggal 22 November tahun 2022 yang lalu, artis sekaligus presenter, Gracia Indri, telah melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan dari pernikahannya dengan Yevri Slicpen yang diberi nama Nova Lynn Slicpen. Gracia Indri melahirkan anak pertamanya tersebut di Belanda. Yang ketiga, Kartika Putri. Rumah tangga Kartika Putri semakin lengkap dan bahagia. Pasalnya, ia baru saja melahirkan bayi perempuan dari pernikahannya dengan Habib Usman bin Yahya pada tanggal 15 Oktober tahun 2022 kemarin. Putri keduanya tersebut diberi nama, Hadijah Aliyah Basira. Sungguh nama yang indah. Ya sahabat, urutan keempat Anissa Rahma. Penantian Anissa Rahma dan Anandito Duis untuk mendapatkan momongan berbuah manis. Pasalnya Anissa Rahma, mantan personel Ceribel itu telah melahirkan bayi kembar perempuan pada tanggal 13 Oktober tahun 2022. Setelah seminggu kelahiran buah hatinya tersebut, Anissa dan Anandito baru mengumumkan nama kedua buah hatinya, yakni, Almasira Atkia Sanum dan Alsyamira Afiza Sanum. Yang kelima, Ria Ricis. Youtuber kondang Ria Ricis istri dari Tokurian telah dikaruniai anak pertama berjenis kelamin perempuan pada tanggal 26 Juli tahun 2022 yang lalu. Ricis melahirkan bayi yang bernama Chutraifa Aramoana di rumah sakit ibu dan anak Bina Medica Bintaro melalui operasi cesar. 6. Iris Bella Pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus tahun 2022, Iris Bella kembali melahirkan bayi yang berjenis kelamin perempuan dengan lancar di rumah sakit ibu dan anak Bina Medica Bintaro. Iris Bella dan Amar Zoni mengumumkan kabar kelahiran anak keempatnya ini di Instagram. Keduanya memberi nama Sang Putri, Ara Putih Sabai Akbar. Nomor 7, Indah Permatasari Pasangan yang menikah pada tanggal 12 Januari tahun 2021, Indah Permatasari dan Ari Kriting dikaruniai anak pertama mereka pada tanggal 3 September tahun 2022. Hingga saat ini, baik Indah Permatasari ataupun Ari Kriting sepakat untuk tidak mengungkapkan nama serta wajah bayi mungil mereka ke publik. Mimin juga gak tahu alasannya. Seterusnya yang ke-8, Nikita Willi. Nikita Willi melahirkan anak pertamanya pada Jumat, tanggal 8 April tahun 2022 di Los Angeles, Amerika Serikat. Wanita 28 tahun ini, melahirkan bayinya melalui proses persalinan secara normal. Nama anak pertama Nikita Willi dan Indah Priawan ini adalah Issa Sander Joko Sutono. 9. Roro Fitria Pemain sinetron dan film Roro Fitria melahirkan anak pertama bernama Muhammad Sultan Al-Fatir. Wanita kelahiran Yogyakarta, tanggal 29 Desember tahun 1989 ini melahirkan putra pertamanya tersebut melalui persalinan normal. Momen persalinan Roro Fitria itu sendiri dibagikan melalui kanal YouTube pribadinya. 10. Kanti Tahril Istri Adipati Dolken telah melahirkan seorang bayi perempuan. Pada tanggal 8 Desember kemarin, Adipati Dolken mengumumkan kelahiran anak pertamanya dengan kanti tahril lewat unggahan di akun Instagramnya. Aktor satu ini juga mengungkapkan nama bayi perempuannya, yakni Naeswari Istiqa Diyah Kusmaji. 10. Aurel Hermansyah Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar dikaruniai anak pertama pada tanggal 22 Februari tahun 2022. Bayi berjenis kelamin perempuan itu diberi nama Aminah Hanan Nur Atta. Aurel melahirkan melalui operasi sesar. Baby Aminah merupakan cucu pertama bagi pasangan Anang Hermansyah Asyanti dan Chris Dayanti. Anak pasangan ini menjadi bayi viral dan kerap warawiri di channel Youtube Atta Aurel. 11. Siti Badriah Pedangdut Siti Badriah melahirkan seorang putri dari pernikahannya dengan Chris Gianna Baharudin pada hari Jumat tanggal 18 Maret tahun 2022 dan diberi nama Sarena Zenata Denali Baharudin. Nomor 12. Jessica Iskandar Artis Jessica Iskandar telah melahirkan anak keduanya berjenis kelamin laki-laki pada Sabtu tanggal 7 Mei tahun 2022 melalui persalinan normal. Istri Vincent Verhak yang akrab di Sapa Jedar tersebut, membagikan proses perjuangan melahirkan di Youtube dan akun Instagramnya. Urutan ke-13, Nadine Chandrawinata, Nadine Chandrawinata dan suaminya, Dimas Anggara, dikaruniai anak pertama berjenis kelamin perempuan di tanggal cantik tanggal 22 Februari tahun 2022 dengan proses persalinan melalui operasi sesar. Putri pertama pasangan ini diberi nama Nadi Jiwa Anggara. Momen persalinan Nadine juga dibagikan sang suami di akun Instagramnya. Nomor 14. Faradila Yoshi Artis peran Faradila Yoshi melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki dari pernikahannya dengan Brian McKenzie pada Jumat tanggal 27 Mei tahun 2022 di rumah sakit ibu dan anak Bina Medika Bintaro. Anak pertama Faradila ini dikasih nama Arash Darian Al-Ghivari. 15. Chutmei Rizka Kebahagiaan pasangan artis Chutmei Rizka dan Roger dan Warta kini semakin lengkap. Pasalnya, Chutmei Rizka telah melahirkan putra kedua mereka pada tanggal 22 April tahun 2022 yang lalu. Putra kedua pasangan ini diberi nama Jowrel Kenzi dan Warta. 16. Dea Ananda Mantan artis cilik, Dea Ananda Melahirkan anak pertamanya pada tanggal 14 Juni tahun 2022 Dea Ananda melahirkan anak pertama berjenis kelamin perempuan melalui operasi sesar Nama anaknya tersebut adalah Sane El Azhar Selama proses persalinan, Dea didampingi suaminya, Ariel Niji, yang terakhir nomor 17, Felicia Angelista Felicia Angelista melahirkan anak kedua berjenis kelamin perempuan pada Selasa, tanggal 20 Desember tahun 2022 secara sesar juga di rumah sakit ibu dan anak Bina Medika Bintaro Tangerang Selatan. Anak keduanya bersama K.E. Sarhito ini diberi nama Zevanya Granet Emanuela Nah sahabat semuanya, itulah daftar 17 artis top tanah air yang melahirkan di sepanjang tahun 2022 ini Adakah dari daftar artis tersebut yang jadi idola Anda, atau ada artis lain yang melahirkan tahun 2022? Namun tidak mimin sebutkan, silahkan sahabat tulis di kolom komentar Terima kasih Salam hangat dari kami tim